Selain dana desa, PMK Paniyai juga mengelomborkan dana kampung ADK dari APBD Paniyai tahun 2016. 60 miliar atau 40 persen dari alokasi dana desa melalui APBN ditambah dengan alokasi dana kampung dari APBD Paniyai. Ini diterima langsung oleh 216 kepala kampung yang disalurkan melalui Bank Papua Inarotali. Pemberian dua sumber dana ini dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 20 Desember 2016 lalu. Bupati Paniyai Inki Kayame berpesan kepada 216 kepala kampung yang menerima dana tersebut agar dapat memanfaatkan dana dengan baik sehingga tujuan dari pemerintah pusat dapat terwujud di tiap kampung di Kabupaten Paniyai. Di tempat terpisah saat menyalurkan dana desa ADK Kepala BPMK Paniyai Thomas Yeimo mengatakan dari 216 kampung rata-rata tiap kampung mendapat dana sebesar 200 juta rupiah. Menurutnya dilihat dari luas wilayah dan banyaknya penduduk sehingga ada kampung yang mendapat dana desa di atas 200 juta. Dan secara prosedural kita sudah lalu lewati, mulai dari tahap pertama dan sekarang tahap kedua itu kita kawal secara gini, kawal secara baik agar kemanfaatan dana desa ini benar-benar akan jalan sesuai prosedur dan kemanfaatannya juga sesuai dengan apa yang diundangkan yang diharapkan pemerintah dalam hali presiden, provinsi, gubernur, dan kabupaten itu sendiri. Tujuannya untuk masyarakat sejati. Dan kami sudah terima dan kami sudah mempunyai dari tiap-tiap kampung. Dan tahap kedua kami akan terima 40% dan kami sesuaikan juga dari kegiatan dari benda yang akan dikeluarkan. Terima kasih Bapak Gubernur Akob Residen dan Gubernur juga dan Kabupaten Banyai Kabupaten juga. Kami akan melaksanakan. Terima kasih.